Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan ini kita akan belajar mengenai procedure text Procedure text itu nanti kalian akan diminta untuk membaca text itu Kemudian memahami isinya apa Nah, procedure textnya ini berisi tentang membuat website gratis Nah, tandanya kalian sudah memahami text procedure itu Kalian bisa atau kalian mampu membuat website-nya Nah, kalau website-nya tidak jadi berarti kalian belum bisa memahami text itu Nah, jadi nanti yang dikumpulkan hanya dua, satu link website kalian Contohnya ini, ini kemarin saya buat sebagai contoh saja Link ini, jadi ini tidak ada ya, website ini tidak ada Oke, kemudian setelah website kalian jadi, ada linknya Linknya ditaruh sebagai tugas Sama yang kedua, gambar atau screenshot tampilan website kalian Bisa pakai HP di screenshot, kirimkan di tugas ini Jadi dua di tugas ini yang dikirimkan Satu linknya, dua gambar Nanti linknya bisa ditulis di kolom komentar di bawah Gambar kalian yang kalian upload sendiri-sendiri All right, ini nanti ada text-nya dalam format PDF Saya akan bukakan sebentar Ini formatnya Nanti ada tiga step kebawah, dibaca silahkan diikuti Nanti sampai kalian bisa mendapatkan Kalau sudah jadi, websitenya seperti ini tampilannya Nah, ini kemarin yang saya buat website-nya ini Jadi kalian nanti isinya tinggal diganti dengan nama kalian masing-masing Nantikan ada di langkahnya di atas Nah, kalian bisa menggantinya kapan Nanti silahkan dibaca di bagian pembuatan website di atas ini Ada di mana ini Oke, ada di sebelah sini Nah, ini ada namanya Ini diganti dengan nama kalian Sama nomor urut dan kelas kalian masing-masing Oke Jika sudah selesai, tinggal dikirim linknya Linknya seperti ini Nanti dengan nama dan kelasnya kalian sendiri-sendiri Sama screenshot atau tampilan layar yang seperti ini Oke, saya akan bukakan dulu Kemarin yang saya buat itu Ini alamatnya Kita coba Karena saja selain kalian Saya juga ikut belajar bagaimana Cara membuatnya Jadi sudah saya coba Nah, ini Oke, ini sudah jadi Kalian harus, kalau kalian paham Tekstnya sudah bisa memahami Kalian bisa membuat tampilan yang seperti ini Persis Oke Thank you for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh